Baik, saya Wandika Soeditya, BP1801051017 akan mempresentasikan laporan pengukuran hasil desain sistem setelah optik. Tujuan percobaan, mampu melakukan pengukuran losses daya minimum, losses daya maksimum pada setelah optik hasil lancangan. Dua, mampu memahami parameter penyebab terjadi losses pada setelah optik. Tiga, mampu memahami hasil desain sistem setelah optik. Pertua, teori penunjang. Faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam membuat suatu desain sistem setelah optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung setelah optik dan membawa data dengan kelajun yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari draw. Pada bagian transmisi yang perlu dipertimbangkan menjaga agar daya transmisi berada pada nilai maksimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. 1. Menentukan loss daya minimum sistem Loss daya minimum sistem disebabkan oleh setelah optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. A. Loss daya minimum yang disebabkan oleh setelah optik adalah tergantung pada panjang setelah optik, tipe setelah optik, sesuai standar pabrik, yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem setelah optik. B. Loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem setelah optik. C. Sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem setelah optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. 2. Menentukan loss daya maksimum sistem Loss daya maksimum sistem setelah optik ditentukan dari penjumlahan loss daya maksimum, loss akibat aging, perbaikan, dan cadangan. Aging merupakan faktor penuaan terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. B. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem bergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi patah setelah optik. Untuk sistem setelah optik yang berada di luar bangunan, sangat perlu perbaikan dibandingkan sistem dalam perbangan. Setiap perbaikan yang dilakukan dalam sistem setelah optik akan mengalami pertambahan nilai loss akibat perbaikan. Loss cadangan Dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan atau perhitungan. Loss cadangan yang biasa digunakan sekitar 3dB. Tiga, tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tiket minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi terburuk. Bahan dan peralatan Satu, laptop atau PC desktop Dua, kalkulator Tiga, kertas Diagam pengukuran Hitung dia minima pemancar bila panjang konektor di bawah-ubah Diketahui, panjang saat optik A adalah 10 meter, 15 meter, dan 20 meter Panjang saat optik B adalah 150 meter Panjang saat optik C adalah 4000 meter Pemanjar, konektor, semuanya fusi, konektor, dan penerima Panjang saat optik D, 10 meter, 15 meter, 20 meter Loss saat optik 1,5 dB per kilometer Loss konektor, 1 dB Loss semuanya fusi, 0,1 dB Daya minimum penerima, minus 30 dBm Yang B, hitung daya minimum pemancar bila loss saat optik diubah-ubah Panjang saat optik A, 10 meter Panjang saat optik B, 150 meter Panjang saat optik C, 4000 meter Panjang saat optik D, 10 meter Loss saat optik 1,0 dB per kilometer 1,5 dB per kilometer 2,0 dB per kilometer Loss konektor, 1 dB Loss lamburan fusi, 0,1 dB Daya minimum penerima, minus 30 dBm Yang C, itulah panjang saat optik B Bila daya minimum penerima kita ubah-ubah Loss saat optik A, terus konektor Panjang saat optik B, konektor, panjang saat optik C, dan penerima Panjang saat optik A, 50 meter Panjang saat optik C, 50 meter Loss saat optik 2,5 dB per kilometer Loss konektor, 0,2 dB Daya minimum penerima, minus 10 dBm, minus 25 dBm, minus 30 dBm Daya output pemancar, minus 12 dBm Faktor aging, 1 dB Loss perbaikan, 2 dB Loss cadangan, 3 dB Itulah panjang saat optik B Bila daya output pemancar kita ubah-ubah Kita tahu pemancar, panjang saat optik A, konektor Panjang saat optik B, konektor Panjang saat optik C, dan penerima Panjang saat optik A, 50 meter Panjang saat optik C, 50 meter Loss saat optik 2,5 dB per kilometer Loss konektor, 0,2 dB Daya minimum penerima, minus 30 dBm Daya output pemancar, minus 10 dBm Minus 20 dBm, minus 30 dBm Faktor aging, 1 dB Loss perbaikan, 2 dB Loss cadangan, 3 dB Terakhir, hitunglah loss saat optik Bila panjang saat B, kita ubah-ubah Panjang saat optik A, 50 meter Panjang saat optik B, 1,500 meter 1,200 meter, 2,000 meter Panjang saat optik C, 50 meter Loss konektor, 0,2 dB Daya minimum penerima, minus 30 dBm Daya output pemancar, minus 20 dBm Faktor aging, 1 dB Loss perbaikan, 2 dB Loss cadangan, 3 dB Sekian, sekian presentasi saya Untuk laporan lengkapnya akan dikirimkan Melalui link yang telah Bapak berikan Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.